Hai ini teman-teman semuanya ini adalah bambu petong ya bambu petong ini yang menjadi salah satu aset ya aset warga lereng merapi ini bambu petong ini punya fungsi ganda fungsi gandanya apa nih Pak di yang pertama memang ini pohon konservasi ya pohon konservasi ya jadi ini ini cocok sekali ditanam di pinggir-pinggir sungai jadi ini untuk mempertahankan air tanah air tanah ya jadi kalau masyarakat Yogyakarta ini wajib mendukung dengan adanya tanaman-tanaman bambu yang ada di lereng merapi untuk peringatan dini ya yang kedua ini memang sangat tepat ditanam di bawah-bawah gunung merapi ini jadi sungai yang berhulu di merapi ya karena kalau ada sesuatu apa karena panas dia meledak itu informasi itu juga bisa untuk peringatan dini jadi kalau membah-bah dulu informasinya adalah ketika ada eropsi ini seperti ditonton ya kalau tanda bahayanya itu kalau bambunya sudah kena ya kena ya panas itu kan bisa meledak itu meledak-meledak menimbulkan suara dan akhirnya kita menyingkir ya ke lokasi yang aman ya jadi selain fungsi apa tadi ya fungsi untuk konservasi bambu-bambu ini yang banyak ditanam di lereng merapi kenapa pilihannya petung mbak nilai ekonominya atau apa jadi jenis tanaman yang cocok untuk konservasi ya jadi motivasinya itu dan juga nilai ekonominya juga lumayan bagus ya karena ini cocok untuk bahan bangunan ya di sungai boyong ini banyak sekali ya di tanami bambu petung ini ada sekitar hampir lima kilo Mas dari ujung sana samping Gunung Corgo itu turun sampai daerah perbatasan harga binang ke selatan ini kanan kiri sungai ini memang banyak ditumbuhi awalnya ditanam tapi terus tumbuh liar ya perkembang biak ya Oke jadi ini teman-teman semuanya kenapa warga lereng merapi ini menanam bambu ya selain nilai ekonominya juga ini menjadi alarm ya alami ya ketika terjadi kondisi yang apa namanya darurat ya ketika ada erupsi dan mengalir ke hulu-hulu sungai yang berhulu di merapi ya ya saya masih berada di gardu pandang kaliurang ya ini adalah gardu pandang ya lokasi terbaik untuk melihat merapi ya jaraknya juga tidak terlalu jauh tapi ini juga sengaja ditutup ya untuk wisatawan karena memang eh arah luncurannya menuju Sungai Boyong dan dengan jarak yang ini juga lumayan dekat dengan merapi sekitar lima kilometer sekedar informasi teman-teman semuanya saudaraku kalau berada di kawasan rawan bencana merapi nah ini saat ini saya berdiri di KRB tiga ya KRB yang urutannya bukan satu yang tinggi jadi tiga ini sepeda motor posisi menghadap ke jalan ya setiap ada kondisi darurat ini langsung bisa langsung lari ya dan posisi kunci ini juga masih tertancap semuanya ini adalah Sop ya protab ya ini kuncinya juga masih tertancap di sepeda motor nah ini merupakan Sop yang biasa dilakukan oleh teman-teman di Hai pasca Hai guguran yang lumayan banyak kemarin kondisi punca gimana kondisi dilerengnya kelihatan rujanya kelihatan ya kalau lereng lerengnya banyak hutan-hutan yang kebakar Oh ada yang kebakar ya banyak nggak yang kebakar luas-luas-luas ya dari mana tadi komunitasnya dari andriwira.com ya ke memilih tempat ini memang paling deket ya ya selamat menikmati selamat menikmati